Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpu melinjau Tokotani Daging Nusantara, Karanggan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk melihat langsung harga bahan pokok di pasaran. Mentan menjamin ketersediaan pangan selama pandemi COVID-19 hingga lebaran nanti. Menurut Mentan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendekatan komunitas pertanian khususnya 11 komoditi ke sejumlah pasar untuk menjamin ketersediaan. Langkah ini sebagai menekan harga sehingga bisa dapat dikendalikan. Badan Ketahanan Pangan, Kementan berencana menyuplai 11 komoditi ke sejumlah toko tani dan pasar tani sehingga 11 komoditi dapat tersedia dengan harga yang normal. Sementara untuk menjaga kestabilan harga komoditi, Kementerian Pertanian bersama TNI dan Poli terus melaksanakan pengecekan di sejumlah pasar selama pandemi COVID-19 hingga lebaran nanti. Kita berharap tidak ada yang panik, tidak ada trader yang bermain. Kalau ini memang membutuhkan kerjasama dengan semua pihak sehingga harga yang ada itu berjalan normatif. Kita bisa tenang menghadapi COVID-19, ikuti petunjuk pemerintah untuk tinggal di rumah dan hanya yang penting-penting aja keluar. Saya berharap pangan tidak bisa terlok di mana saja wilayah yang ada kami harus masuk. Karena kondisi seperti ini, kita berharap di sini ini tempatnya tepat karena di sini perbatasan antara DKI, Depok, Bekasi, dan Bogor. Sehingga bukan hanya lingkungan sekitar di sini saja tetapi mencampuk seluruhnya dengan adanya produk-produk dari Kementerian Pertanian. Jadi saya siap untuk berminta dengan Kementerian Pertanian mengharapkan semua masyarakat bisa mendapatkan harga yang sangat bukan lagi kompetitif tetapi di bawah.